Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, Lakoni balap kandang, Francesco Bagnaia yakin menang di MotoGP San Marino 2021. Kabar selanjutnya, pembalap Repsol Honda yaitu Mark Marquez mengakui MotoGP musim 2021 kali ini sebagai salah satu yang terberat. Ia tak bisa tampil optimal karena lengan ya, yang masih kerap terasa sakit. Terakhir, masih adaptasi dengan Aprilia, finalist tak pasang target di MotoGP San Marino. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta ramaikan kolom komentarnya ya, Kak Awais. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia menyambut balapan kandangnya MotoGP San Marino 2021 dengan pede. Dia optimis menang untuk kedua kalinya di kelas premier dalam balapan yang akan berlangsung di sirkuit Misano, Italia Minggu 19 September 2021 malam waktu Indonesia Barat itu. Sebelum datang ke Misano, Bagnaia membawa modal positif dengan kemenangan di MotoGP Aragon 2021. Momen itu semakin spesial karena merupakan kemenangan pertamanya di kelas premier. Ia ingin mengulangi halian spesial kembali di sirkuit Misano seperti pada MotoGP Aragon 2021. Peko menilai kemenangannya di sirkuit Aragon membuatnya makin termotivasi. Baru beberapa hari sejak GP hari minggu lalu, tapi saya sudah siap untuk balapan akhir pekan yang lain. Kemenangan hari minggu di Aragon luar biasa dan memberi saya energi yang tepat untuk menghadapi balapan kandang kedua kami di Misano, ucap Bagnaia dikutip dari laman resmi Ducati Lenovo. Kamis 16 September 2021 Ini adalah track yang sangat saya sukai dan saya sering berlatih dengan Panigale V4S di sini. Saya sangat bertekad dan siap berjuang untuk kemenangan lagi di depan semua penggemar kami, imbuhnya. Jika menilik pada hasil musim lalu, Bagnaia berpeluang merebut kemenangan lagi. Pasalnya pada MotoGP San Marino 2020, Bagnaia finis kedua. Sementara itu, dengan kemenangan di Aragon, ia masih menempati posisi kedua kelas men sementara MotoGP 2021 dengan 161 poin. Pembalap Italia itu tertinggal 53 poin dari pemuncak kelas men sementara Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Jika mampu menang pada akhir pekat ini, Bagnaia akan memperkecil jarak poin dengan Quartararo. Oleh sebab itu, hasil positif di sirkuit Misano sangat penting untuk Bagnaia. Direktur olahraga Ducati, Paolo Siabati, menatap optimis balapan berikutnya yang dikelar di MotoGP San Marino 2021. Harapan besar untuk kembali mendulang hasil manis pun dimiliki Ducati. Terlebih, pembalap tim pabrikan mereka, Francesco Bagnaia, baru saja meraih kemenangan di balapan sebelumnya MotoGP Aragon 2021. Sebagai mana diketahui, Bagnaia sukses memetik kemenangan berdadanya di kelas MotoGP pada akhir pekan lalu. Usai bersaing ketat dengan raja sirkuit Aragon, Marc Marquez, Peco akhirnya bisa merasakan manisnya menaiki podium pertama. Berkat kemenangan ini, Bagnaia pun menjaga peluang untuk merebut gelar juara MotoGP 2021. Kini dia tengah duduk di posisi kedua, mengekor Fabio Quartararo yang memuncaki kelas main sementara. Siabati pun memastikan bahwa Ducati akan berjuang keras merebut gelar juara MotoGP 2021 hingga akhir musim. Dengan begitu, hasil manis tentunya diharapkan bisa kembali diraih dalam balapan MotoGP San Marino 2021 yang dikelar pada akhir pekan ini. Peco ternyata menjadi pembalap top. Sekarang kami memangkas jarak poin dari Fabio Quartararo. Kami setidaknya terpaut 53 dengan 5 balapan tersisa di akhir kejuaraan dunia. Kami akan berjuang memperebutkan kejuaraan sampai akhir. Ujar siabati sebagaimana dikutip dari Tutomoto Reweb Kamis 16 September 2021. Sebagai mana diketahui, Mark Marquez adalah pembalap yang dominan di masa lalu. Nasib sial kemudian dialami Baby Alien ketika tampil di seri pembuka tahun lalu. Ia mengalami kecelakaan parah sehingga lengan kanannya cedera. Setelah kurang lebih satu tahun terapi, Marquez akhirnya comeback tepat pada GP Portugal tahun ini. Sayang, penampilan Marquez belum bisa sama seperti dahulu. Menanggapi hal tersebut, Marquez tidak bisa menutupi fakta bahwa musim ini sudah sama seperti mimpi buruk. Ia harus menahan rasa sakit dan bahkan tidak jarang terjatuh lagi. Musim ini adalah yang terberat dalam karir saya. Baik secara fisik maupun mental, saya kembali setelah cedera di Portiamo dan berpikir saya bisa berkembang lebih cepat. Saya tidak bisa lagi menahan benturan dengan siklus saya seperti dahulu ketika saya selalu bisa memberikan tekanan melalui band depan. Itu masih berfungsi di tahun 2016 hingga 2019. Tetapi tidak mungkin lagi, ucap Marquez. Jika saya kehilangan bagian depan, itu berarti selesai. Seperti di Aragorn, saya harus melepaskan remsel selama mungkin untuk melakukan manuver saya. Tapi di sisi lain, saya kesulitan untuk tetap berada di garis. Tandasnya sekali lagi. Maverick finalis tidak menetapkan target apapun untuk balapan keduanya bersama Aprilia di MotoGP San Marino 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 19 September 2021. Dia masih beradaptasi dengan motor RSGP. Mantan pembalap Yamaha itu akhir pekan lalu finis di posisi ke-18 di MotoGP Aragorn pada debut balapannya sebagai rider Aprilia. Finalis lebih lambat 27 detik dari pemenang balapan Francesco Bagnaia dan 18 detik di belakang rekan setimnya yang baru Alex Expargaro. Melansir dari kres Kamis 16 September 2021 selain pengalaman yang diperoleh akhir pekan lalu, finalis memiliki manfaat tambahan dari tes dua hari sebelumnya di sirkuit Misano. Namun finalis akan lebih puas jika dia bisa membuat kemajuan minggu ini. Karena belum pernah menggunakan mesin V4, pembalap berusia 26 tahun tersebut masih beradaptasi dengan perubahan karakteristik pengreman dan kecepatan di tikungan dibandingkan dengan mesin M1. Di sisi lain Alex Expargaro akan menargetkan podium di balapan kandang Aprilia setelah ia sebelumnya berhasil masuk podium di Silverstone dan meraih posisi ke-4 di Aragorn. Kami akan berada di jalur untuk menaikkan posisi terakhir kami. Kompetitif dalam kondisi apapun, kami berada dalam momen positif. RSGP berkembang secara konsisten dan kami harus tetap fokus dari sini hingga akhir musim, jelas Alex. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.